Jadi di Twitter, banyak DM yang masuk ya, tentang kegelisahan para viewer, bahwa hidup mereka itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena mereka tidak good looking. Bahasa kasarnya, jelek. Dan ternyata, banyak dari mereka yang sengaja belajar ilmu manipulasi dari saya untuk bisa mendapatkan lawan jenis. Tolonglah, saya ngajarin manipulasikan biar kalian nggak gampang dimanipulasi. Jadi please, jangan digunakan untuk kejahatan. Masa kalian udah jelek, terus cabul juga. Saya sendiri juga punya temen yang nggak good looking ya. Dulu waktu kita berdua lagi di usia-usia yang seharusnya menikah, kita memilih untuk nggak menikah dulu. Saya sendiri karena saya pengen ngejar karir, dan temen saya karena emang dia nggak laku aja. Saya sih biasa aja kalau ada orang yang tanya, kapan saya nikah, dan keluarga saya yang menekan saya untuk segera nikah. Saya cuek. Tapi ternyata, nggak dengan temen saya ini. Jadi, pada suatu hari, beberapa tahun yang lalu, dia ngajak saya untuk mabuk. Kebetulan waktu itu saya juga lagi pengen minum, dan saya gas aja. Waktu minum, dia ini curhat tentang alasan kenapa dia ngajak saya minum. Jadi, di hari itu, ibunya ini melakukan sebuah drama. Bahwa beliau pengen banget punya cucu, dan beliau takut kalau umurnya nggak panjang dan meninggal sebelum punya cucu. Ya, tipikal orang tua lah. Bapak saya juga sering banget kayak gitu. Saya dengerin curhatannya. Lalu dia pun mulai bercerita tentang kehidupannya yang cukup menyedihkan. Mungkin kedenggarannya temen saya ini terlalu sensitif ya. Dia cerita kalau ketika dia belanja di Indomaret, mbak-mbak kasirnya ini nggak ngasih dia senyum. Padahal menurut dia, pelanggan sebelum dia itu dikasih senyum. Terus, dia juga ngerasa iri dengan orang-orang yang good looking, yang nggak perlu ngapa-ngapain, disukai banyak wanita. Dia juga mencontohkan kalau dulu waktu kuliah, dia suka baca buku. Dan ada juga cowok lain yang suka baca buku, tapi dia good looking. Dan entah kenapa, cewek-cewek ini cuma menganggap orang baca buku keren, itu yang good looking aja. Sedangkan dia, yang melakukan hal yang sama, nggak ada yang memuji. Terus, kalau pembagian kelompok, yang good looking selalu diperebutkan. Sedangkan dia, meski pinter, tapi susah banget nyari kelompok. Dia juga ngerasa kalau cewek-cewek itu menghindari dia. Bahkan ada beberapa momen, cewek-cewek itu ngomongin betapa jeleknya dia di belakangnya. Dan nggak cuma cewek-cewek aja, temen-temennya yang cowok pun, juga bikin jokes tentang betapa jeleknya dia. Dan masih banyak lagi lah, tapi saya agak lupa. Terakhir, dia juga cerita, kalau kejatuhannya yang paling parah, itu ketika dia mulai botak prematur. Ah, kasian. Saya nggak tahu ya, ceritanya tadi itu valid atau nggak. Karena dulu saya nggak satu jurusan sama dia. Jujur aja, bertahun-tahun temenan, saya nggak notice kalau dia punya kegelisahan itu. Saya sebagai temen, awalnya ngasih saran simple aja. Nggak mau coba glow up, bro. Dia menyangga. Menurut dia, glow up itu bisa terjadi kalau seseorang emang aslinya itu udah ganteng. Cuman miskin aja. Akhirnya, karena sama-sama terpengaruh alkohol, kita melakukan perdebatan. Debatnya gimana, saya udah lupa. Tapi intinya, saya meluruskan apa yang dipikirannya. Kegelisahan utamanya adalah kenapa nggak ada lawan jenis yang naksir sama dia. Tantangan utamanya adalah mindset bahwa dunia ini nggak adil dengan orang yang nggak good looking. Saya minta dia untuk menerima dulu bahwa dia emang jelek dan manusia itu emang fisiknya berbeda-beda. Lalu saya ngasih dia pengertian bahwa dapat pasangan meski kamu jelek, itu bukan hal yang mustahil. Lihat aja artis-artis, public figure yang cantik-cantik. Apakah suami mereka ganteng? Nggak juga. Bahkan Vicky Prasetyo yang nggak good looking aja bisa menikah berkali-kali sampai dia dibanet oleh KUA. Saya tekankan juga sama dia bahwa teman-teman kami yang nggak good looking juga bisa menikah dan istrinya juga cantik-cantik. Memang, faktanya beauty privilege itu emang ada. Cowok ganteng tapi brengsek disukai banyak perempuan. Sedangkan cowok baik tapi jelek nggak disukai banyak perempuan. Kenyataannya emang seperti itu. Tapi, kan selalu ada anomali dari suatu hal. Bukan hal yang mustahil untuk kita bisa dapat pasangan meski kita jelek. Caranya adalah dengan mengeksploitasi anomali itu tadi. Manusia itu makhluk yang kompleks, emosional, dan penuh dengan ego. Bayangkan, kamu perempuan, apakah kamu mau menikah dengan laki-laki yang seperti dirimu sekarang? Coba pikirin dulu. Banyak sekali kasus di mana waktu muda perempuan itu suka dengan cowok yang ganteng. Lalu mereka menikah. Dan setelah menikah, kelihatan bahwa cowoknya itu nggak bisa diandalkan. Nggak bisa nyari duit. Nggak bisa memberi cinta. Nggak bisa memberi rasa aman. Nggak bisa memberi rasa nyaman. Dan nggak bisa jadi pemimpin yang baik. Lalu apakah para perempuan ini menyesal? Ya kalau udah sadar, mereka nyesel. Nggak cuma perempuan aja, laki-laki juga seperti itu. Dia milih menikah dengan cewek yang cantik, yang tobrut. Tapi setelah menikah, istrinya nggak pernah puas. Nggak bisa mengerti, selalu membanding-bandingkan, berisik, rewel, banyak menuntut, dan sebagainya. Dan apakah para laki-laki ini menyesal? Ya mereka nyesel. Lalu apa intinya, Pak? Kalau kita berada di situasi yang disadvantage atau di situasi yang tidak menguntungkan, kita harus bisa mengeksploitasi atau mengakali rules dan aturan yang ada. Dalam kasus ini, teman saya kan jelek. Saya minta dia untuk milih dua dari tiga hal. Kamu mau unggul di harta, badan yang bagus, ilmu yang banyak, atau kekuasaan. Berarti empat ya. Dia milih harta dan badan yang bagus. Teman saya ini, waktu itu kalau nggak salah ya, kerja jadi bagian legal, diperbankan. Berarti dia punya duit kan? Terus tanpa dia sadari juga, dia ini aslinya orang yang pintar, berwawasan luas. Berarti dia cuma perlu fokus untuk bentuk badan yang bagus saja. Sebelum saya lanjut, pasti kalian penasaran kenapa saya minta dia untuk milih beberapa pilihan. Dari yang saya contohkan tadi, tentang orang-orang jelek, tapi pasangannya cakep-cakep. Apa yang membedakan orang-orang jelek ini dengan orang-orang jelek lainnya? Mereka punya keunggulan, dan keunggulan memberikan mereka kepercayaan diri, dan kepercayaan diri memberikan karisma, dan karisma itu menarik lawan jenis. Sehingga, kalau kalian jelek, ya salah satu solusinya adalah dengan memiliki sebuah keunggulan. Tapi yang tricky di sini, ketika kita sudah terlalu lama dalam situasi yang disadvantage, misalnya, jelek, miskin, pokoknya selama bertahun-tahun dalam situasi yang tidak menguntungkan, yang tidak mengenakan, hal ini bisa mempengaruhi sikis kita. Dan untuk keluar dari situasi disadvantage itu, kita butuh effort yang lebih. Nah, beruntungnya teman saya, setiap dia kelihatan progres di olahraga, atau apalah, saya setiap ketemu dia, saya ngajak salah satu teman perempuan saya buat muji teman saya ini. Sehingga, dia tambah percaya diri dan makin semangat untuk mengejar keunggulan yang sudah kita tentukan tadi. Nah, jika kalian gak punya teman atau keluarga yang suportif kayak saya, kalian harus kuat-kuatin mental aja untuk konsisten. Setelah dia mulai kelihatan kekar, badannya jadi lebih bagus, dia juga mulai udah bisa nabuk. Kepercayaan dirinya juga sangat tinggi. Saya kasih dia pengertian lain. Yaitu, kalau mau PDKT sama cewek, jangan yang muluk-muluk dulu. Jangan nyari yang spek di ansastro gitu. Momen setelah kamu bisa mendapatkan kepercayaan diri, itu sangat-sangat krusial. Dan di kasus ini, kalau teman saya ngincer yang terlalu tinggi, jika seandainya terjadi penolakan, maka rasa tidak percaya dirinya, itu akan terjun bebas. Dia harus menjaga momentum, sambil membiasakan diri untuk PDKT dengan lawan jenis. Gitu. Akhirnya, kalau nggak salah, mungkin dua tahun kemudian lah ya. Dia nikah, terus baru Agustus kemarin, istrinya melahirkan. Dan saya yang memberi saran, malah belum menikah. Oke, jadi, ingat, ketika kita di situasi yang tidak menguntungkan, yang tidak mengenakan, kita harus berani dan mencoba mengeksploitasi rules dan peraturan yang ada. Karena ketika kita di kondisi yang tidak menyenangkan, kita nggak boleh pilih-pilih. Lakukan semua opsi yang kita bisa. Dan meski ada cara lain yang nggak begitu merepotkan, cara yang instan, yaitu dengan menipu atau menggunakan manipulasi. Tapi saya sangat tidak menyarankan kalian melakukan cara curang kayak gitu. Karena, apa yang kita dapatkan dengan mudah, pasti akan hilang dengan mudah juga. Oke, sekian dari gulah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!